Setelah keriuhan Pilpres usai, ada lagi agenda politik selanjutnya yang juga akan menyita perhatian kita guys, yaitunya pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Banyak pihak sudah mulai bertanya-tanya apakah akan terjadi pertarungan ulang antara Ahok dan Anis pada Pilgub Jakarta mendatang. Seperti kita tahu guys, pada Pilgub sebelumnya terjadi pertarungan yang sengit antara Ahok dan Anis, dan hasil akhir dimenangkan oleh Anis Baswedan walaupun melewati cara-cara yang sama sekali tidak terpuji ya guys. Dan Ahok juga kemudian mengalami hal yang tragis yang mana ia harus masuk penjara sebagai korban dari politisasi ayat dan mayat. Namun Ahok benar-benar tunduk kepada hukum, ia menjalani masa hukumannya tanpa banyak protes dan tanpa banding sampai akhirnya sekarang ia telah bebas. Beberapa partai telah menyatakan dukungan mereka terhadap Anis sebagai calon Gubernur Jakarta mendatang ya guys, yaitunya antara lain partai PKS, PKB, dan juga NASDEM atau Nasional Demokrat. Sedangkan Ahok sendiri masih belum ada satu partai pun yang menyatakan dukungan kepada Ahok sebagai calon Gubernur Jakarta mendatang. Seperti kita ketahui, Ahok sendiri merupakan kader dari PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun sampai saat ini, pihak PDIP belum menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan mengusung Ahok untuk Pilgub. Secara tidak langsung sih memang kita mendengar selentingan bahwa PDIP akan mengajukan Ahok, namun sepertinya semuanya belum final ya guys, kita masih harus menunggu keputusan dan ketetapan dari Dewan Pimpinan PDIP sendiri. Ahok sendiri kelihatannya adalah salah seorang kader PDIP yang sangat patuh. Belum pernah kita dengar beliau agak mbalelo atau melawan kepada Ibu Mega atau melawan kebijakan partai. Bahkan Ahok sendiri dengan bangga sering menyatakan bahwa ia adalah petugas partai. Istilah yang mungkin tidak disukai oleh banyak pihak. Jika PDIP benar-benar memberikan dukungan mereka untuk mengusung Ahok sebagai cagup Jakarta di Pilgub mendatang, maka pertarungan jilid dua antara Ahok dan Anis akan benar-benar menjadi kenyataan. Jika pertarungan ini benar-benar menjadi kenyataan, maka saya menduga bahwa kali ini pemenangnya adalah Ahok. Bukan lagi Anis, karena sekarang situasinya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2017 yang lalu. Kalau pada tahun 2017 yang lalu, Anis didukung oleh kekuatan seperti Rizik Sihab, FPI dan lain sebagainya ya guys. Namun, pada saat ini kekuatan mereka mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Namun, izinkanlah saya berbicara secara jujur kepada Anda semua ya guys, yang tidak semua orang akan mau membicarakan masalah ini secara terbuka dan secara jujur. Apa adanya? Sebenarnya, dibalik pertarungan antara Ahok dan Anis, sebenarnya ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dan bertarung dalam peta perpolitikan Indonesia sampai sekarang. Pertarungan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Kedua kekuatan yang saya maksud adalah, Di satu pihak adalah kekuatan para kaum sekularis. Orang-orang ini biasanya berpikiran logis, mempergunakan akal sehat, dan rasional dalam berpolitik. Pada pemilu presiden yang lalu, kekuatan ini mendukung Presiden Jokowi, sehingga mereka diistilahkan sebagai cebong, yang berasal dari kata kecebong. Kemudian, di sisi lain ada satu kekuatan lagi, yang mana para pendukung dari gerakan ini, mereka menganggap bahwa segala masalah akan selesai, jika negara kita berdasarkan kepada agama. Kekuatan ini biasanya berpikiran sempit, kurang rasional, kurang toleran, atau intoleran, dan mereka akan mempergunakan politisasi ayat, maupun mayat, untuk memperjuangkan tujuannya. Kita sering menyebut golongan ini sebagai kaum sumbu pendek, kampret, kadrun, dan lain sebagainya. Pada dua kali pemilihan presiden sebelumnya, syukurlah kekuatan ini tidak menang, guys. Dan kita bisa katakan, bahwa Jokowi bukanlah bagian dari sisi yang ini, dan syukurlah pula, penerus Jokowi, Prabowo Subianto juga, bukan merupakan bagian, dari gerakan sumbu pendek, kadrun, atau kampret ini. Anies Baswedan dulu pernah sukses, memenangkan pertarungan Gubernur Jakarta, dengan mengendarai kekuatan, dari para kadrun dan kampret ini. Namun akankah, pada Pilgub selanjutnya, pada November mendatang, Anies juga akan bisa, mengendarai kekuatan yang sama? Saya agak meragukan ya guys, karena mata masyarakat kita semakin terbuka, dan banyak orang semakin menyadari, bahwa agama tidak seharusnya, dicampur baurkan, dengan kegiatan politik. Agama seharusnya, berada pada ranah pribadi, bukan pada ranah publik. Pilgub DKI selanjutnya, sudah diambang mata ya guys, mari kita amati pertarungan, pada Pilgub Jakarta tersebut. Kalau saya sendiri yakin bahwa kali ini, Ahok akan menjadi pemenangnya. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah Anda berpendapat sebaliknya? Apakah Anda menduga bahwa kali ini, Anies akan menang, menjadi Gubernur Jakarta, untuk kedua kalinya? Walaupun ia kalah pada Pilpres sebelumnya. Anies sebagai seorang oportunis sejati, pastilah juga setuju dengan kata pepatah, yang mengatakan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalah dalam Pilpres, maka jadi Gubernur Jakarta pun, it's not bad, daripada tidak jadi apa-apa. Tetapi juga ada hal yang harus kita ingat ya guys, yaitu, buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini sampai selesai, dan jika Anda berkenan, mohon jangan lupa untuk berikan tanda like, serta subscribe. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.